Assalamualaikum Wr Wb Gimana kabarnya sahabat tani pada saat semua Perkenalkan nama saya Imam Skandar Dan selamat datang di Bertani Channel Baik di video kali ini saya ingin menunjukkan Semen yang baru saya pindah tanam Bahwa sahabat tani yang penasaran Apa saja sih semen yang saya tanam Yang baru dipindah tanam Di sistem hidroponik Sistem wik yang sistem sederhana banget Yang mungkin sahabat tani bisa lakukan di rumah Oke jadi bahwa sahabat tani Yang penasaran bagaimana Ebeni apa saja sih yang saya tanam Yang saya semai lalu saya pindah tanam Kan ditonton videonya sampai habis Dan jangan lupa di subscribe yuk kita mulai videonya Baik sahabat tani Di depan sahabat tani ini bisa dilihat Box sterofoam yang jumlahnya Menambah Bertambah menambah lagi Bertambah menjadi yang kemarin hanya Tiga box sterofoam Sekarang ada satu Dua tiga Eh kemarin ada empat box sterofoam Sekarang Sekarang tambah dua Tambah satu lagi yang kecil Oke jadi ini nanti kedepannya Insya Allah akan semakin bertambah ya Sahabat tani ya Dan Apa saja sih yang baru saya pindahin Di Apa namanya Di box sterofoam ini ya Kita satu-satu dulu Dari yang ujung kecil ini dulu ya Boleh sahabat tani Oke Boleh sahabat tani ini adalah Tanaman stroberi Yang Seluruhnya kita potong ya Ini seluruh stroberi Yang kita potong Lalu langsung kita pindahkan Kesini Gitu jadi Gak Gak di Apa ya Kita tancapin ke media dulu gitu Nanti tunggu sampai akarnya Ada baru kita pindahin Gak ini langsung aja Ya Ya kita juga uji coba Tuh Langsung nyentuh air ya Permukaannya Nah seperti ini Sahabat tani Ini stroberi Nanti kita akan uji coba Apakah berhasil Berbuah Di sisi hidroponik Ataukah Enggak Nanti kita akan Sesuaikan nutrisinya Adalah nutrisi buah Ini sahabat tani ya Tuh Nah kalau disini sih Masih pakcoy Nanti kita ini Yang belum kita panen ya Yang kemarin Tapi Ukurannya sekarang Makin besar ya Sahabat tani Walaupun gak sebesar Yang kemarin Ya ini yang udah dipanen ya Kita Kita buat keperluan pribadi Yang kita makan sendiri Dan ini sahabat tani Nah bisa dilihat ya Ini Kita Masih selada romen Ya Ini usianya berarti Masih 0 HST ya Nah 0 HST nih hari ini tuh Itu juga sama Ini jumlahnya ada 8-16 lubang Untuk selada romen Dan kita akan coba Apakah 18 lubang ini Eh 18 16 lubang ini Bisa menghasilkan 1 kilo Selada romen ya Kita coba ya Dengan sistem seperti ini Karena kemarin Yang kita panen itu Kurang lebih 8 ini tuh Menghasilkan 500 gram Untuk selada romen Setengah kilo Untuk selada romen ya Makanya kalau misalnya Bisa 1 kilo Ya Insya Allah nanti bisa Ya dijual lah Walaupun partai kecil ya Sahabat Tani ya Nah ini selada romen Masih sama sistemnya Sistem wik Tanpa aerator Dan ini juga ada yang gak pake wik ya Sengaja Nah ini bukan pakco ya Sahabat Tani ya Ini mirip kayak pakco Tapi ini benihnya adalah Benih kale Nah kita akan coba Benih kale itu ditanam Di hidroponik sistem Seperti ini Dengan jarak ya Sekitar 10 cm ya Jadi disini dapet 12 lubang Apakah berhasil Apa enggak Ya nanti kita ke depannya dah Biar Sahabat Tani ikutin videonya Terus ya Perkembangannya ya Karena saya Insya Allah akan update Perkembangannya Untuk yang ini Ya untuk yang disini semua nih Kita akan update Perkembangannya Ya ini juga sama Masih 0 AST Hari ini baru kita pindah tanam Lalu saya buat videonya Dan yang ujung itu Itu Spanish ya Horenzo Baham Jepang Nah itu HST nya 0 Itu udah sekitar Seminggu lebih Ini saya maaf Agak kurang tau Kalau ini baru Sekitar 1 minggu Udah saya pindah tanam ya Yang selada-selada ini Kalau itu agak lebih Sekitar 10 hari lah Itu baru kita pindah tanam Ini juga nih Hitungannya seminggu Udah kita pindah tanam ya Kalau lihat dari penggambang Udah bagus Walaupun Belum Keluar Daun Apa yang namanya ya Ya daun yang Yang benarannya lah ya Daun sejati apa ya Bahasanya Oke kalau disini adalah Ini selada baru Ini sahabat tanam ya Ini kalau bisa dilihat Ini selada endif Nah selada endif itu Kayak gimana ya Mungkin sahabat tanam bisa cek ya Di youtube Atau di mana gitu ya Selada endif itu seperti apa Dan Ya kita coba nih Nanam di Jakarta Apakah berhasil Apakah Angga nih ya Sahabat tanam ya Dan mungkin itu aja Video singkatnya Tentang Apa aja sih Yang saya tanam Hari ini Buat sahabat tanam Jika sahabat tanam penasaran Di subscribe videonya Biar nanti bisa ngikutin update Perkembangan dari Yang kita tanam ini Yang saya tanam ini ya Oke Buat sahabat tanam Mungkin segitu aja videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar nanti bisa ngikutin update